Pemirsa penyidikan kasus kematian Myrna akibat kopi beracun masih terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait kematian Myrna Salihin kita bergabung dengan reporter Retno Ayu langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Selamat siang Retno, informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan bersama kami di sini? Silahkan. Ya Ivo, pasca ditetapkan ya Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dibalik kasus tewasnya Wayan Myrna Salihin yang belakangan diketahui akibat racun Sianida. Hingga saat ini pihak kepolisian belum juga mengungkapkan motif dari pembunuhan yang disebut-sebut merupakan pembunuhan berencana ini. Dan sejak pagi tadi kami juga masih terus menunggu informasi perkembangan terkait kasus kematian Wayan Myrna Salihin yang telah ditetapkan satu tersangka yakni Jessica Kumala Wongso. Dan kami juga sempat mendapatkan informasi dari Kabidokas Polda Metro Jaya terkait keadaan terkini Jessica yang dikabarkan sempat tidak naksumakan di awal penahanan yakni terhitung sejak Sabtu malam. Namun hingga saat ini Kabidokas Polda Metro Jaya memastikan bahwa Jessica sudah mulai bisa menyesuaikan diri tepatnya di ruang tahanan deskrimum Polda Metro Jaya. Dan pihak kepolisian juga sempat menegaskan bahwa memang pihaknya tidak perlu pengakuan dari tersangka sendiri untuk mengetahui motif maupun penetapan tersangka. Pihak kepolisian menegaskan pihaknya hingga saat ini tengah fokus dalam penguatan barang bukti dan belum bisa mengungkapkan motif di depan media maupun di depan pengacara Jessica yang memang belakangan menuntut untuk dibeberkannya barang bukti sebagai dasar penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso pada Jumat malam. Salah satu barang bukti yang diakini dimiliki oleh pihak kepolisian sebagai dasar penetapan tersangka Jessica Kumala Wongso yakni adalah CCTV. Dan Kompolnas, salah satu komisioner Kompolnas sempat mengungkapkan bahwa memang di CCTV terdapat kejanggalan dari keterangan Jessica di beberapa media dengan gambaran yang tergambarkan di CCTV pada saat kejadian. Salah satunya yakni penempatan paperback serta posisi Jessica yang ternyata sempat mundur beberapa langkah saat Mirna terjatuh. Dan itu berbeda dengan keterangan Jessica di beberapa media yang menyebutkan dirinya sempat membantu Mirna kejang-kejang setelah meminum kopi yang belakangan diketahui mengandung natrium cyanida. Namun pihak kepolisian menegaskan CCTV tersebut tidak akan dibeberkan pada saksi maupun media karena CCTV merupakan barang bukti yang nantinya hanya akan dibeberkan di pengadilan maupun pra-peradilan jika memang nantinya diajukan oleh tersangka. Dan menurut kepolisian, pra-peradilan merupakan hak dari setiap tersangka. Dan hikah saat ini kami masih terus menunggu informasi selanjutnya dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke Anda, Ivo. Terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta terkait pemeriksaan Jessica Kumala Wongso pada kasus kematian Wayan Mirna Salehin.